Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar mengenai alat ukur kelas 7 semester ganjil Dengan saya Dewi Wanasa SMP Negeri 2 Kru Dan belum mulai kita sama-sama melapatkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Bagi yang belum subscribe tolong di subscribe karena subscribe itu gratis Kita langsung ke pengertian alat ukur Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengetahui nilai suatu besaran melalui kegiatan pemukuran Itu pengertian dari alat ukur Kemudian 4 macam alat ukur yaitu alat ukur panjang Kemudian yang kedua alat ukur masa Yang ketiga alat ukur waktu Kemudian yang keempat alat ukur untuk menghitung volume Berikutnya contoh alat ukur panjang yang pertama yaitu Mistab Kekelitiannya 1 mm atau 0,1 cm Perhatikan gambar ya Dalam melakukan pengukuran Perhatikan posisi 0 alat ukur Untuk pengukuran panjang Ujung awal benda berimpit dengan angka 0 pada alat ukur Selain itu posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk Hal ini untuk menghindari kesalahan hasil pembacaan pengukuran Contoh di gambar ini Jika kita melihat dari samping maka hasilnya 21,6 Kemudian jika dari samping kanan 21,8 cm Berbeda jika kita berada di tegak di depannya Maka hasilnya akan menghasilkan 21,7 Jadi sekali lagi posisi mata tidak boleh dari sebelah kiri Maupun sebelah kanan harus di depan mata posisinya Harus tegak lurus dengan skala Yang kedua meteran atau rollmeter Ketelitiannya 1 cm Yang ketiga jangka sorong Jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm Kemudian jangka sorong memiliki dua bagiannya Itu skala utama dan skala nonius Berikutnya mikrometer skrup Mikrometer skrup ini memiliki skala utama 0,1 mm Kemudian skala noniusnya 0,01 mm Ini cocok untuk mengukur tebal buang logam Diameter kawat Kemudian tebal kertas Kita ke alat ukur masa Pengukuran masa dapat dilakukan menggunakan alat ukur Contohnya yang pertama neraca pasar Ini biasa kita lihat di pasar-pasar untuk menimbang Berikutnya kita ke neraca ohos atau tiga lengan Ini contoh dari neraca ohos tiga lengan Alat ukuran masa yang ketiga Yaitu neraca elektronik atau neraca digital Yang keberikutnya alat ukur waktu ya Alat ukur waktu dapat dilakukan dengan alat ukur Yang pertama yaitu arloji atau jam Kemudian yang kedua stopwatch Yang ketiga jam atom sesiu Di sini ada alat ukur waktu zaman dahulu ya Ini namanya jam matahari Kemudian ada jam pasir Ini pada zaman dahulu Materi kita pada kali ini berasa cukup Sama-sama kita melapaskan hamdallah Alhamdulillahirrohbilalamin Tetap semangat walaupun belajar dari rumah Jangan lupa untuk melaksanakan sholat lima waktu Belajar, mengaji, dan membantu orang tuamu di rumah Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!